Intro Kapolda Jawa Barat bersama instansi terkait lainnya meninjau langsung lokasi kejadian bencana longsor dan banjir yang menimpa puluhan kecamatan di Kabupaten Sukabumi pada Kamis pagi. Pasca Pemungutan Suara Polda Kalimantan Selatan menggelar apel kedatangan pasukan pengamanan pemungutan suara dan perhitungan suara pilkada pada Rabu pagi. Kapolri Jenderalis Tio Sikit Prabowo bersama Menko Polkam memimpin ratas pencapaian des pemberantasan narkoba yang dilaksanakan di Gedung Mabes Polri. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi hari ini. Selain tiga berita utama tadi, selama satu jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Ibda Ines, inilah Presisi Utama selengkapnya. Intro Keinformasi pertama pemirsa, Polres Metro Depok berhasil mengamankan tiga pengedar narkoba di Depok, Jawa Barat. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Metro Depok dalam konferensi pers pada selasa pagi. Ketiga tersangka berinisial AS berusia 29 tahun, RB berusia 29 tahun, dan DW berusia 22 tahun. Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Arya Perdana mengatakan modus yang digunakan yakni tersangka menerima pesanan dari pelanggan lalu menjadi kurir untuk mengirimkan narkoba tersebut. Selain tersangka, sejumlah barang bukti 1 kg sabu hingga 5 kg narkotika jenis ganja berhasil diamankan polisi. Ia menyebut para pelaku terancam hukuman maksimal seumur hidup dan minimal 20 tahun penjara. Tersangka dengan barang bukti 1 kg sabu-sabu 21 kg ekstasi dan yang sama lagi adalah 5 kg rakotkan jenis ganja. Nah ini dua-duanya merupakan lebih-lebih oleh pengedar dan bukan pengguna ya. Jadi sudah kita tanganin dan masing-masing dari pelaku ini dikenai ancam hukuman maksimal seumur hidup dan ada minima ya. Masih di Depok, Jawa Barat, Pemirsa, Polres Metro Depok turut pengemankan tersangka kasus penganiayaan terhadap anak di KIDI Space Day Care Depok berinisial S. Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Arya Perdana mengatakan tersangka berusia 35 tahun tersebut mengaku menyeramkan air panas ke korban yang berusia 1 tahun 3 bulan karena hilaf. Ia mengaku kesal karena korban terus menangis. Tersangka mengaku tidak merencanakan penganiayaan tersebut. Ia melakukan hal tersebut dengan spontan karena tidak tahan mendengar anak tersebut terus menangis. Tersangka terancam hukuman penjara maksimal 5 tahun. Terima kasih. 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 Ketiga itu merupakan yang satu resi tipis anggah. Untuk pasal yang dilanggari itu 365 KWB atau 368 KWB. Polres Kebumen melalui unit PPA Satreskrim berhasil mengungkap kasus promosi judi online yang melibatkan seorang selebgram asal Kebumen, Jawa Tengah. Seorang perempuan berinisial YSF harus berurusan dengan pihak kepolisian karena diduga mempromosikan situs judi online yang bernama Hopeng Slot. Hal ini diungkapkan oleh Kapolres Kebumen AKBP Reki melalui Kabak Ops Kompol Setioko dalam konferensi pers pada Kamis 5 Desember 2024. YSF diketahui memanfaatkan akun Instagram pribadinya yang memiliki sekitar 50 ribu pengikut untuk mempromosikan situs judi tersebut. Dengan jumlah pengikut yang cukup besar, promosi yang dilakukan oleh YSF diakini mampu menjangkau banyak orang dan berpotensi mendorong pengikutnya untuk ikut serta dalam aktivitas judi online ilegal. Menurut keterangan Kompol Setioko, YSF telah menerima bayaran sebesar 3,6 juta rupiah sebagai imbalan atas promosi yang dilakukannya. Pihak kepolisian mengungkap bahwa aktivitas tersangka telah lama menjadi perhatian. Setelah melakukan penyelidikan, polisi akhirnya mengamankan YSF di rumahnya di wilayah Sempor, Kebumen. Polisi juga menyita barang bukti berupa satu unit ponsel, buku tabungan, kartu ATM dan akun Instagram miliknya yang digunakan untuk melakukan promosi. Ini modus operasinya tersangka mempromosikan situs perjudian online Hopeng Slot melalui Instagram pribadi miliknya. Kemudian mereka sudah pernah menerima atau mendapatkan hasil daripada dia tersebut, yaitu dua kali. Yang pertama sebesar 1.750.000 ini di awal bulan, bulan Oktober. Kemudian yang kedua ini mendapatkan 1.850.000 ini di akhir bulan. Jadi yang bersangkutan sudah dua kali mendapatkan fee daripada mempromosikan judi online tersebut. YSF kini dijerat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE dengan ancaman hukuman penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Dari Humas Polres Kebumen melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa kami akan segera kembali selesai cedah berikut ini. Terima kasih.